oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami dalam channel high story jangan lupa selalu dukung channel kami agar selalu bersemangat untuk membuat informasi-informasi tentang sejarah di sekitar kita melalui subscribe, komen, like dan share sebanyak-banyaknya video yang kita buat dan kita sekarang sedang beraktivitas di luar, oleh karena itu kita wajib memakai masker agar tidak ter papar virus corona oke saat ini kita sekarang berada di lawang kebetulan saya ditemani teman saya Tri Bakti Gago menurut alam kusuma Tri Bakti Gago alam saya, beliau adalah seorang petugas medis dan beliau sudah berpengalaman di beberapa tempat pelosok daerah untuk menangani pasien dan juga sempat menjadi relawan COVID-19 tapi Alhamdulillah dia tidak termasuk pasien kalau pasien bahaya ini saya langsung menjaga jarak ini oke oke baik seperti apa aktivitas kita di lawang dan lokasi mana yang akan kita tuju tunggu sesaat lagi oke dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan semua kita sekarang berada di rumah sakit jiwa rajimu di rumah sakit jiwa jalan di daerah sumber porong lawang atau biasa rumah sakit ini dikenal dengan rumah sakit sumber porong lawang dan rumah sakit ini adalah rumah sakit yang dibuat indel khusus menampung para pasien yang menderita gangguan mental atau menderita schizofrenia Oke, ini lokasinya Seperti apa di dalamnya Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam Oke, terima kasih Tentang rumah sakit ini Bangunan-bangunan di sekitar rumah sakit ini Terlihat didominasi oleh bangunan Atau mungkin sebagian dari bangunannya ini Terlihat bergaya kuno Atau terlihat bangunan lama Ini tidak heran karena menurut dokumen Atau menurut cerita atau secara singkatnya Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1902 Atas perintah pemerintahan Belanda Oke, sebelah sana itu juga ada bangunan Seperti nampak kuno Kemungkinan dulu ini fungsinya Kalau melihat dari modelnya Ya mungkin ini apa ya Bisa jadi ini gereja ya Karena fungsinya Atau maksudnya gaya bangunannya Mirip dengan beberapa bangunan gereja Yang ada di beberapa daerah Ini namanya gedung Semeru Untuk saat ini Bangunan ini cukup rame Dikunjungi karena Sedang diadakan atau banyak Peserta Medical check up Untuk persyaratan CPNS Seperti tulisan di sana Oke Kemudian di sana ada Di sana ya Di sana ada Beberapa bangunan Kompleks bangunan Utama Dari rumah sakit ini Sedikit informasi Rumah sakit ini sanggup menampung Pada awal pembangunannya Rumah sakit ini Mampu menampung sekitar seribu pasien Sedangkan saat ini mungkin Sudah lebih dari seribu pasien ya Bisa jadi sekitar 4 ribu pasien Oke Ini sangat rame kendaraan Karena langsung terhubung Dengan lokasi pemukiman Kemudian di sana Terlihat ada sebuah bangunan kuno Kemungkinan itu adalah rumah dinas Dari pejabat setempat Bangunannya sangat kuno Dengan gaya Indis Empire Khas bangunan Eropa Atau bangunan khas Belanda Yang dimulai sejak zaman Danles Pada waktu itu Oke Terima kasih Kita ada di halaman Sebuah rumah kuno Yang ada di Rumah sakit Sembur Porong Lawang Sangat terlihat aksen kunonya Dengan Gaya Perpaduan Jawa Cina dan Eropanya Bagian atapnya Dengan ornamen-ornamen kayu Khas zaman itu Dengan ciri pilar-pilar Besar Yang menyanggap bangunan utama Untuk bangunan besar ini Yang utama kemungkinan Ini sudah direnovasi Di bagian depan Jadi Tinggal yang asli ini Ada di beberapa Bagian belakang Dari mungkin ruang tamu Sebelah sana itu ya Nah ini adalah ciri khas Bangunan Indis Empire Yang sudah di Sudah di Istilahnya Dibudayakan Atau pada waktu itu Menjadi ciri khas Sejak zaman Dandles Karena tujuan Dandles pada waktu itu Membuat bangunan Indis Empire ini Untuk memberikan Gunian yang sehat Kepada para pejabat Belanda Dengan ciri-ciri Ada bangunan utama Dan kemudian Dilengkapi dengan Pepohonan dan halaman yang luas Untuk memberikan udara yang segar Pada pengguninya Oke Ini Salah satu bangunan kuno Yang ada di Rumah sakit Jiwa Sumber Korong Lawang Atau Rumah sakit Rajiman Widyo Diningrat Oke Terima kasih Terdapat pohon Beringin yang cukup besar Ini menambah Kesan kuno Dari bangunan ini Salah satu ciri Bangunan kuno Atau bangunan Indis Empire Ini biasanya Di bagian serambi Kanan kirinya Terdapat pengunan-pengunan pendukung Yang biasanya dipakai Rumah-rumah Bagi para tamu Atau kamar-kamar Bagi para tamu Atau kamar-kamar Bagi para pembantu Halo semuanya Kita sekarang berada di Rumah sakit jiwa Rajiman Widyo Diningrat Lawang Yang berada di Kabupaten Malang Rumah sakit ini Biasa dikenal dengan Nama Rumah sakit jiwa Sumber Korong Rumah sakit jiwa Sumber Korong Ini merupakan rumah sakit tertua kedua setelah rumah sakit jiwa Bogor yang dibangun pada tahun 1882 Sedangkan di Jawa Timur sendiri sejak tahun 1884 sudah dirancang dengan model yang sama yaitu rumah sakit jiwa di Lawang Pasca pembangunan selesai rumah sakit jiwa di Lawang diresmikan pada tanggal 23 Juni 1902 Dan menjadi peringatan hari jadi dari rumah sakit ini Pada tahun 2002 Rumah sakit jiwa Sumber Korong resmi diberi nama dengan rumah sakit jiwa Rajiman Widyo Diningrat Hal ini bukan tanpa sebab Melainkan Karena pada tahun 1905 Sampai 1906 Rajiman Widyo Diningrat yang merupakan mantan dari Ketua BPUBKI Pernah mengabdi disana sebagai dokter Bisa dilihat ini adalah merupakan Bangunan utama tempat pengobatan pasien Sedangkan bangsal dari para pasien rawat inap berada di belakang kompleks bangunan ini Yang paling menarik bagi saya dari rumah sakit ini adalah Kita bisa melihat sejarah rumah sakit ini melalui museum yang terdapat disana Seperti apa museumnya? Ayo kita lihat Oke kita sekarang akan menuju ke museum kesehatan jiwa Iya Disana adalah museum kesehatan jiwa yang dimiliki oleh Rumah sakit jiwa Rajiman Widyo Diningrat Atau rumah sakit Sumber Korong Lawang Yuk Oke kita sekarang sudah ada di depan museum kesehatan jiwa lawang Oke seperti apa di dalamnya? Baik kita langsung cek saja Oke Di halaman depan terdapat beberapa Benda-benda yang mungkin terbilang kuno ya Ada satu ini Seperti bekas uap Apa namanya? Ketel uap maksudnya Tertuliskan disitu Batas mendidihnya sekitar 300 F Oke ini belum jelas bekas apa, apakah ini bekas kereta atau apa Kemudian kita langsung bisa cek ke dalam Itu ada bekas roda kebati atau brokot Terima kasih Langsung masuk kita disambut oleh dua murim yang berbual atas nami-nami dan tuan Belanda Bisa dilihat kualitasnya dari zaman Belanda sampai sekarang ini masih sangat bagus Oh ternyata ini tas kulit koleksinya Tapi Ini koleksi tas kulit yang masih tersisa Jadi ternyata ini nama-nama rumah sakitnya ini adalah rumah sakit tajiman video giliran Sangat cantik ya Ada motif-motifnya Kemudian disini ada keterangannya The Scraving Muders van der Heer The softball open proof written delawang di malam Ini kira-kira keterangannya ada seorang ibu-ibu yang sedang bersantai di taman di belas Di rumah sakit lawan Hei Kita langsung disunjukkan Sudah putus Seorang maklawan Mantan ketua BPSU BKI Ini dokter Karjiman video giliran Ini video datanya Terlaku dengan nama dan sebagainya Dan juga menamat Oh, pertamatan dari sekolah Setup ya Sekolah depan Kemudian Beliau ini Adik Obstetri Ya Beliau ini ternyata memang mengabdi disini Sejak tahun 1980-1906 Jadi beliau pernah mengabdi disini pada tahun minggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada jadi beliau ini Profesor Dr. Kusumanto Setionegoro ini adalah dikenal oleh masyarakat sebagai The Godfather of Indonesian Psychiatry luar biasa sertifikatnya ini kemudian tulisan beliau tulisan beliau yang diterbitkan pada selasa 1969 kompas tahun 68 kita masuk ke ruangan yang kedua jadi untuk masuknya kita berlawanan dengan arah jarum jam nah disini di ruang kedua ini kita ditunjukkan beberapa benda diantaranya ada meja kerja yang ada disitu ini keterakannya meja direktur koleksi rumah sakit kemudian ada bel kemudian ada mesin ketik beberapa sejarah dan foto foto yang ini berasal dari tahun 1912 tahun 1914 nanti kita lihat lebih jelas ya oke kemudian ada beberapa buku literatur bahasa asing kemudian juga tentunya ada Pancasila dan foto presiden nah sebelah sini kita melihat ada beberapa foto dari direktur-direktur yang pernah memimpin di rumah sakit jiwa Rajiman Wittil di Ningrat oke yang pertama ada dokter S. Lycos direktur pertama kemudian ada Van Brero tetapi sayangnya beliau tidak ada fotonya kita nanti bisa cari-cari atau mungkin teman-teman yang tahu bisa kirim foto atau link kemudian ada dokter JPG Holtsoftol ada dokter Batch dokter Travaglino dokter Jonisen kemudian ada orang Indonesia dokter Latumetan tahun 44 kemudian ada dokter Su Yunus ada dokter Saiful Anwar oh ini dokter Saiful Anwar apa yang rumah sakit Saiful Anwar kita tidak tahu ya perodanya juga tidak tertulis ada dokter Liefeld ada dokter Dirjo Sugondo ini kalau lihat dari namanya keturunan Ningrat atau jangan-jangan mungkin keturunan ini Haryo Sugondo kemudian ada dokter Haryoto ada dokter Basuki Hidayat dokter Mulyono dokter Rusman fotonya tidak kelihatan ada dokter Mulyono ada dokter Rusman kemudian dokter Pandu Setiawan dokter Eko dokter Bambang tahun hingga tahun 2015 dan yang sekarang ini adalah yang terakhir ini ya dokter Laurentius Panggabean ini sampai 2018 untuk yang sekarang berarti direkturnya kita nanti cari tahu ya siapa kemudian kita lihat dulu ini koleksi benda-benda yang ada di meja kerja ini ada apa namanya pesawat telpon yang digunakan waktu itu ini kita ingat etika untuk di musim kita gak boleh sembarang untuk memegang ya karena tangan kita ini mengandung bakteri begitu kiranya pak perawatnya oke kemudian ini meja ini dipakai sekitar tahun 19 12 oke kemudian ini ada bel bel ini sangat umum dipakai di beberapa tempat tempat penting untuk menandakan sesuatu kemudian ini ada meja ketik wah dengan biasa ada meja ketik kemudian ada keterangannya ini apa oke ini tidak diketahui tahunnya tahun berapa kemudian disini ada foto ada foto dari dokter Hul Softor yang merupakan mantan salah satu direktor disini yang ketiga kalau kita lihat dari foto-foto tadi ya oke lanjut disini kita ada beberapa koleksi foto ini ada keluarga dokter Hul Softor wah ini bersama sang istri barangkali ya kemudian ini ada rumahnya rumahnya barangkali yang sekarang menjadi rumah dinas yang ada di sekitar sini yang tadi rumahnya bagus nanti kita lihat kita lihat kita tunjukkan foto rumahnya yang sekarang kondisinya kurangkali kemudian ini adalah Peter Wilhelm Christoph Schneider ini siapa ini kranzini nanti kita cari informasinya kemudian ini adalah keluarga dokter Hul Softor oke wah luar biasa jadi pak dokter Hul Softor ternyata di keterangan tersebut sedang menerima tamu dan mudah menyempatkan diri untuk mengambil foto luar biasa oke baik kita sekarang ada di ruang ruangan yang ketiga di ruangan ketiga ini kita disukuhkan beberapa benda diantaranya benda yang dipakai untuk terapi kesehatan jiwa apa saja benda-benda tersebut kita akan lihat ya oke yang pertama adalah alat untuk memutar musik nah disini kita bisa melihat wah ada alat pemutar piringan hitam yang sangat tua ada yang lebih modern alat pemutar piringan hitam ini adalah koleksi dari rumah sakit jiwa hajiman juga di murat kemudian ini yang sangat antik ini mungkin sudah rusak ya tertulis disitu merupakan sumbangan dari dokter Widiastuti disini kita melihat ada foto seorang tugas yang sedang sedang apa ini melakukan sialan melakukan sialan untuk untuk memberikan hiburan kepada beberapa pasien di ruang rawat inap kemudian ada beberapa koleksi kaset kaset dari berbagai artis mulai dari Indonesia ada pus pus di atas juga ada sebuah alat celo ini yang dipakai juga untuk memberikan terapi kepada pasien koleksinya luar biasa ada pus pus ada cg's dan ada demi sosual ini luar biasa ini masih banyak koleksinya ada juga the release ini koleksi yang lain ada disini luar biasa yang lebih berharga lagi disampingnya luar biasa ini tidak kalah bernilai ini ada sebuah alat pemutar video atau video proyektor ini yang digunakan untuk memutar film dan juga digunakan untuk terapi kepada para pasien jadi para pasien ini selain diberi terapi medis kesehatan juga diberi terapi lain untuk relaksasi mungkin ya seperti musik dan juga hiburan-hiburan audiovisual ini ada foto entah ini dari tahun berapa merknya Philips made in Holland wow made in Holland imported the Holland oke jadi ini pabrikan Holland Philips kemudian ini mungkin alat akhirnya slide regulator iya bentuknya seperti filter-filter zaman sekarang tapi entah itu fungsinya apa slide regulator atau mungkin untuk ya entah yang itu fungsinya apa yang tahu silahkan komen kemudian kemudian ini ada wow ini ada pemutar apa sih namanya kalau orang sini bilangnya klise apa ini untuk memutar film filmnya yang sangat sangat lama sekali entah itu masih bisa dilihat apa enggak gambarnya itu oke coba mohon izin kita lihat sedikit file oke ini memutar film ini sekilas kita bisa melihat ini memutar beberapa gambar yang ada di sebuah bangunan entah itu mungkin disini atau dimana oke baik ini adalah koleksi foto beberapa orang yang sedang berada di pendopo gedung binajiwa di rumah sakit sumber korong nanti kita lihat dimana pendopo sumber binajiwa pendopo gedung binajiwanya itu ada dimana nanti kita akan cari tahu ini juga ada di pendopo sedang wah luar biasa mereka sedang memainkan musik oke dan ini pendoponya ini ada pemandangan di sekitar rumah sakit luar biasa dan menariknya disini ada alat musik juga ya alat musik yang dikenal dengan gambang oke alat ini digunakan untuk membantu orang tua menghadapi krisis kemuluran dan transisi kehidupan wah ini luar biasa alat gampang jadi selain untuk menghibur atau untuk hiburan fungsi alat musik juga untuk terapi kesehatan wih luar biasa oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya oke teman-teman kita sekarang sudah ada di ruang keempat dimana di ruangan ini terdapat beberapa benda-benda atau beberapa artefak peninggalan atau koleksi dari museum rajiman meditiningrat ini yang berkaitan dengan alat-alat terapi untuk para pasien yang mengalami gangguan gangguan kecewaan diantaranya ada beberapa terapi yang nanti bisa kita lihat apa saja oke langsung saya oke di ruangan yang keempat ini terdapat beberapa alat yang difungsikan untuk terapi kepada beberapa pasien yang mengalami gangguan kecewaan diantaranya ini ada baju yang digunakan untuk apa namanya para pasien baju ini kainnya cukup tebal jadi kalau dipakai sehari-hari mungkin kurang nyaman tapi ini cukup cocok untuk baju yang apa istilahnya punya daya tahan yang kuat ini mungkin baju yang dipakai untuk pasien ketika mengalami terapi kemudian maksudnya adalah baju yang dipakai oleh para pasien ketika sedang diterapi disampingnya terdapat beberapa alat terapi listrik yang digunakan untuk memberikan terapi gangguan kejiwaan dengan media listrik dengan rendah oke ini pabrikan phillips holand seperti alat proyektor tadi itu kemungkinan ini ditaruh dimana ini tidak ada contohnya kemudian ini ada fotonya jadi di ikatkan di kepala oke oke kemudian ini juga ini koleksi rumah sakit siwa banjar masing ini juga terapi listrik kemudian yang ini adalah pisau pemotong otak kemudian di belakang dari di depan di depan dari alat terapi listrik tadi ada sebuah bak mandi yang digunakan untuk hidroterapi bagi para pasien oke hidroterapi ini bukan untuk bersantai santai seperti di batap tapi untuk terapi air bagi para pasien contohnya seperti ini ini seorang pasien yang mirip Britney Spears ini sedang diterapi oke ini perlatannya ini santai kemudian di sampingnya ini ada 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 kerangka manusia ini adalah replika bukan tulang manusia asli tapi kalau yang disebelah sini ini bukan replika tapi ini adalah koreksi berupa janin asli entah ini janin siapa dan berasal dari mana diketerangannya tidak diketahui tapi yang jelas ini dipakai untuk atau entah ini koleksi ini untuk untuk apa tapi yang jelas ini terus disitu untuk mengagumi keagungan ciptaan Tuhan wah agak ngering-nering gimana ya ketika ketika menengah janin ini ini jadi sekali lagi itu adalah janin asli saya tidak berani mendekat wah disebelah sini kita agak agak apa ini ya kejam ini mas ya agak ya mungkin ini agak sadis ada pasung kayu besar yang biasa dipakai untuk mengerangkeng atau membatasi gerak daripada para pasien yang mengalami gangguan jiwa selain yang ada yang terbuat dari kayu jadi dua lubang ini adalah untuk menempatkan kaki si pasien kemudian juga ada ini juga ada pasung besi tidak terbayangkan jika mereka mereka ini yang sedang mengalami yang mengalami gangguan jiwa ini dipasung mereka tidak bisa apa-apa jadi ini pasung ini sebenarnya bukan terap bukan alat terapi juga tetapi ini adalah apa pelajaran bagi kita sebenarnya pasung ini tidak baik untuk para pasien yang sedang mengalami gangguan jiwa jadi ini adalah contoh beberapa pasung yang dipakai oleh masyarakat di sekitar oke kemudian disini ada beberapa alat medis berupa pisau pemotong tulang kemudian ada gergaji tulang dan juga ada gergaji pergora ini luar biasa ada ada juga beberapa foto toko-toko kesehatan dari berbagai macam negara oke sekarang berada di ruang kelima di ruangan ini kita disugui beberapa koleksi buku-buku kesehatan dari berbagai bahasa atau bahasa asing kemudian kita ada ditunjukkan sebuah mesin ketik mesin ketik kuno pesawat telepon ini kalau ini agak baru ini yang biasanya menggunakan listrik ini biasanya kemudian ada kota arsif kemudian ada beberapa foto koleksi keluarga halls of tol ini koleksi foto yang paling banyak ini adalah koleksi foto keluarga halls of tol mungkin pada waktu itu keluarga halls of tol yang paling banyak menyimpan dokumen lupa foto karena dari tadi yang paling banyak adalah koleksi dari keluarga dokter tersebut oke ini juga ada koleksi buku kuno luar biasa ada yang tentang brain tentang otak dan sebagainya waduh ini gak mungkin saya membacanya mudah ini arsip arsip ini adalah beberapa petugas atau dokter pada waktu itu ini arsip arsip nya wah ini luar biasa harus dilaminating karena kalau tidak begitu nanti bisa lapuk termakan usia termakan waktu ini juga oh ini kalkulator bos kiu kalkulator nya pada waktu itu sebesar ini bisa dibayangkan kalau misalkan kita harus membawanya kemana mana kita harus membawa tas rangsel dengan berat yang mungkin agak menyiksa bunggung kita ini juga kalkulator entah cara pengoperasiannya bagaimana kalau yang seperti ini kalau yang ini mungkin cukup mudah karena tombol nya sudah jelas sedangkan yang ini ini mungkin perkalian atau penambahan dan sebagainya tapi nanti hasilnya mungkin akan muncul gitu angka-angkanya oke luar biasa ini ada senjata berupa pedang namanya adalah pedang opas oke terbuat dan usi ini merupakan senjata yang dipakai oleh security RSC RSC Lawang pada tahun 1925 oke nah yang ini adalah lonceng lonceng rumah sakit jiwa sumber porong lawang peletakannya itu ada di dapur ternyata lonceng dapur ini mirip lonceng yang ada di gereja gereja dengan ukuran yang besar kemudian ini ada teropong www teropong ini contohnya cukup teropong masih protokol tetapi yang jelas teropong atau teleskop ini dipakai pada waktu itu di sebelah sana ada foto-foto menteri kesehatan dari tahun 45 sampai dengan tahun 2019 dan disitu ada foto ibu Siti Fadila Supari yang belakangan cukup terkenal oke dari beberapa toko mungkin yang sering kita dengar adalah dokter Johannes Leimena selain seorang dokter juga beliau adalah seorang politikus handal oke dokter Johannes Leimena kita sekarang berada di ruang ke-6 ini fungsi alat ini adalah untuk centrifuge 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 kalau bahasa kesehatannya untuk apa ini mas centrifuge ini ada kebetulan kita kesini bersama perawat jadi agak paham apa fungsi centrifuge ini adalah alat lab sebenarnya untuk kita bisa mengetahui di dalam darah itu kandungannya apa saja seperti kalau sekarang bisa mengecek kolesterol terus kadar gula asam murad gampangnya ini bisa digunakan sebagai wujud kita untuk mengetahui cek darah lengkap kita luar biasa yang mudah mudahan ketika darahnya dicek darahnya tidak mengandung nuklir atau mengandung emas nanti bisa diburu sama Amerika oke lanjut kemudian disini ada mikroskop mikroskop kemudian ada apa ini timbang obat untuk farmasi untuk pengeracikan obat oke ada juga foto ada dokter jawa disebutkan dokter jawa sedang mengobati kaki seorang anak entah mungkin karena main layangan itu kesunggera ini ada ember bos kyu ini ember bukan sembarang ember karena ini adalah ember untuk membuang limbah limbah medis cair oke ini ada beberapa foto pejabat dirjen yan med ada di samping ini ada alat diatermi alat diatermi itu apa ya alat diatermi dengan merk phillips med in holand adalah alat elektromedik elektromedik yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu dengan cara menggunakan efek panas untuk penghangatan berfungsi untuk mengendalikan rasa sakit dan peningkatan aliran darah ke daerah otot yang rusak dengan tindakan panas yang sampai ke dalam jaringan oke kalau sekarang mungkin terapi panas ini untuk menggantikan sirat matahari oke oke kemudian ini ini alat yang lebih modern ini ini terapi apa defibrilasi defibrilasi apa itu alat defibrilasi suatu tindakan pengobatan dengan menggunakan aliran listrik secara asinkron tindakan dilakukan pada pasien dengan fibrilasi ventricle atau tachycardia oke 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 kita tidak terlalu paham dengan alat ini kebenaran di sini ada peralatan medis lain koleksi dari RSC lawan sumber korong seperti alat medis pada umumnya ini tampung oksigen bukan O2 ada ada tulisannya Tampung O2 ini kota obat P3K kemudian yang di sini ini apa ini bos indoskop itu apa untuk melihat organ dalam tanpa sayatan indoskop alat untuk melihat organ dalam tanpa sayatan seperti itu Pak T apa namanya stetoskop apa sih namanya dipakai dipakai untuk itu mengukur opos indoskop jadi saya kira indoskop ini seperti stetoskop ternyata beda ini jadi yang dimasukkan pasayatan itu bukan dari luar tapi dimasukkan ke beberapa organ yang bisa terhubung dengan organ yang sakit seperti tenggorokan dan lain sebagainya lebih kecil lebih masuk masuk ini ada medik kit yang itu kemudian yang ini adalah lensa untuk memeriksa mata tidak jauh berbeda dengan sekarang kalau sekarang mungkin sampingnya plastik kalau itu kita bisa terlihat disitu terbuat dari logam ini apa ini bos ini timbangan apa masih fungsi ya ini besar sekali ini timbangan kalau sekarang kita bisa melihat ini besar dan seperti timbangan beras ini kuno sekali ini terbuat dari tahun berapa ini diperkirakan tahun 1950 40 wah ini 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 angka tahunnya 1954 oke pelajar putar macam 3000 oh iya jadi kita bisa lihat kekuatan maksimal timbangan ini hanya sampai 125 kilogram wah ini kalau pasiennya lebih besar gimana mungkin ada tanda bunyinya babot 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 gitu ya ini peralatan diagnostik dan terapi ini cukup modern tidak terlalu jauh berbeda dengan sekarang ini status top yang tadi kita bahas kalau ini baru status kebukan tensimeter oh yang oh iya tensimeter ya oh iya tensimeter hemometer oftalmoskop kemudian hemasitometer kita ngejakan kolongan darah gitu ada sentolop oftalmoskop ini ada ada senter ini ada kursi pemeriksaan gigi ya ada wastafelnya dan ini ada kursi plastik plastik dan terapi gigi ini kursi lama dan yang ini yang sudah modern ini foto-foto zaman dulu aduh semuanya serem ya kalian bisa bayangkan gak kalau misalkan dulu kalian sakit gigi kemudian harus ke dokter dan peralatannya apa ya peralatannya jenis pisau ah celurit untuk motong gigi tapi enggak lah ya pasti ada penanganan khusus tentang gigi dan ini wastafel yang biasa digunakan ini bisa terlihat disini ini ada wastafel tersebut yang ini juga ya jadi wastafel ini fungsinya untuk ada yang mungkin memang khusus untuk melengkapi terapi gigi ada juga yang digunakan untuk cuci tangan apalagi musim pandemi sekarang harus rajin-rajin cuci tangan oke baik kita lanjut ke ruang berikutnya baik kita sekarang sudah berada di ruang belakang ini mungkin ruang yang paling belakang yang menyimpan beberapa koleksi dari museum RSC Rajiman Widodo Diningrat ini di ruangan ini menariknya adalah kita akan disugui beberapa benda yang paling menarik adalah diantaranya koleksi karya-karya dari pasien-pasien yang menderita skizofrenia atau gangguan mental ini dari beberapa macam lukisan dan juga beberapa benda juga yang digunakan untuk terapi kesehatan mungkin dari dari alat-alat kesenian kemudian juga ada beberapa benda yang menunjang para pasien supaya mereka bisa tetap berkarya ketika mereka keluar dari rumah sakit nantinya oke kita lihat benda apa saja yang ada di ruangan ini yang terutama ini di sebelah ujung atau di sebelah poin depan kita disugui alat komunikasi telepon dan beberapa perlengkapannya ada instalasi komunikasi berbakat terutama terutama seperti ini penampakannya kemudian di servis ini ada beberapa alat ini yang pertama ada pembuat dan pembuka titik botol ini untuk membuat dan ini untuk membuka kadang-kadang di barang lupus oke disini ada beberapa foto mempelajari keterampilan jadi para pasien pemerintah skizoo ini mereka harus bisa menghasilkan karya untuk nanti bekal mereka di masyarakat ini membuat batu-batu kayaknya suara ini mengjeling pati suara ini ada membuat kain membuat kasur dan pantang kemudian ini ada tembok ini ada alat penggantung daging ini ada penggantung daging ada setrika arang ada setrika arang kemudian ada alat apa ini tadi oke alat perajang tembago oke ini bagi para smoker-smoker ini adalah alat perajang tembago kuno oke kemudian ya yang menarik disini ini adalah ada ATBM atau alat penun bukan mesin ini adalah mesin telun yang dimiliki oleh rumah sakit sumber korong awam untuk membina para pasien agar bisa menghasilkan karya nanti ketika mereka sudah kembali ke masyarakat oke kita ini kalau dari tulisan ini diduga mesin ini terbuat atau dipot dibandung pada tahun 1917 wah luar biasa semakin besar bahannya masih terbuat dari kayu kemudian disini ada meja pilya meja pilya oh iya seperti apa ini seni instalasi kayak apa ini meja pilya tapi kok tidak ada lubangnya meja apa ini miniatur oke disini ada ini sepertinya piano kayaknya ini tapi tidak dibuka oke di sebelahnya ada kursi yang terbuat dari tahun 1950 kursi taman mirip dengan kursi taman sekarang cuma bahannya ini jauh lebih kokoh dan lebih kuat lebih besar kayunya juga lebih tebal ini luar biasa beda dengan yang sekarang kayunya tipis kemudian logamnya juga sangat ringgih kalau yang sekarang oke ini kursi tahun 1950 kemudian ada nah yang paling menarik disini ada lukisan karya-karya dari para pasien segisu ini contohnya ada satu lukisan yang berjudul dalam penantian ada seekor burung di dalam sangkarnya ya kemudian entah maknanya seperti apa tapi judulnya dalam penantian diatasnya ada lukisan berjudul aku ingin pulang kemudian ada juga lukisan tanpa judul kemudian kalau di bawah ini ada wih ada plateli wah 19 untuk pamanda yang terhormat Chang Kai lukisan presiden cina ini apa ini maksudnya suraji ini ada surat yang menjadi koleksi diurut masakit ini yang ditulis oleh beberapa pasien barangkali ya untuk dikirimkan oleh beberapa pasien nah ini juga lukisan karya para pasien judulnya mata-mata kemudian yang ini menarik lukisannya judulnya ini namanya ya apa judulnya serakah woi luar biasa kemudian yang ini entah judulnya apa ini berdoa judulnya berdoa ini ada sesosok kemudian juga mungkin ini adalah lantuan-lantuan doanya luar biasa dan yang paling menarik lukisan itu adalah ini 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 adalah karya yang menurut saya luar biasa dari Oji Oaji maaf Oji judulnya wanis elit wadirai luar biasa oke ini bisa jepit diatasnya itu oh judulnya menarik superman ini ada meja eh maaf ya ada kursi dan remari yang jadi satu bagian kemudian ada ini ada alat pasung alat pasung dan juga begitu oke itu tadi adalah beberapa cuplikan-cuplikan atau video yang bisa kami berikan terkait dengan museum rumah sakit jiwa sumber porong lawang silakan bagi kalian yang mau berkunjung langsung saja karena kunjungan tersebut tidak dibungut biaya alias gratis segera kunjungi rumah sakit jiwa sumber porong lawang maksudnya bukan untuk berobat ya tapi untuk berkunjung dan melihat sejarahnya melalui museum yang sudah disediakan oleh pengelola rumah sakit jiwa sumber porong lawang karena di museum ini banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan baik kawan-kawan semua itu tadi ulasan kita tentang rumah sakit jiwa sumber porong lawang sampai jumpa pada video kita selanjutnya jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh terima yang terima terima kasih